Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student, how are you today? I hope you are all fine Welcome back to our English lesson Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan alat tulis ya Perhatikan dan dengarkan penjelasan materi berikut dengan seksama Bu Furi akan menjelaskan tentang ekspresi intention and plans What are the definition of intentions and plans? An intention is idea that you plan or intend to carry out If you mean something, it's an intention Your goal, purpose, or aim is your intention It's something you mean to do, whether you pull it off or not Jadi, dalam bahasa Indonesia An intention dapat diartikan sebagai niatan untuk melakukan suatu rencana Sedangkan a plan adalah sebuah rencana yang akan dilakukan di masa yang akan datang Setelah mengetahui arti dari intentions and plans Berikut adalah beberapa ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan sebuah niatan atau rencana Dan berikut adalah contoh ungkapan yang bisa digunakan untuk menunjukkan sebuah niatan atau rencana There are some expressions to show intentions and plans The first one is subject plus will plus verb one Jadi, contoh ungkapan yang pertama adalah subject diikuti oleh will dan diikuti oleh verb satu For the example atau sebagai contohnya adalah kalimat I will go to your party tonight The second expression is subject plus going to plus verb one Contoh yang kedua adalah subject diikuti oleh going to dan diikuti oleh verb one For the example is the sentence I'm going to make a cake Contohnya adalah kalimat I'm going to make a cake Nah, di contoh expression yang pertama dan yang kedua Sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya Yaitu materi tahap 7 tentang tense simple future Jadi, apabila kalian bingung atau masih ragu-ragu dengan ungkapan tersebut Kalian bisa membuka lagi catatan kalian di materi tahap sebelumnya For the third expression is subject plus would like to plus verb one Nah, pada expressions atau ungkapan yang ketiga Di situ tertulis bahwa subject diikuti oleh would like to Diikuti oleh verb one atau kata kerja dasar Dan terdapat kata formal di dalam kurung Yang berarti bahwa ungkapan tersebut bisa juga digunakan dalam konteks formal Atau lebih sopan Nah, sebagai contohnya ada kalimat I would like to invite Miss Arin to attend a meeting Saya ingin mengundang Bu Arin untuk menghadiri rapat The fourth expression is subject plus want to plus verb one And there is a word in the bracket informal And the example is I want to invite you to come to my birthday party Pada contoh ungkapan yang keempat ini Yaitu subject diikuti oleh want to Diikuti oleh verb satu atau kata kerja bentuk dasar Kemudian terdapat kata informal di dalam kurung Yang berarti bahwa ungkapan tersebut Hanya bisa digunakan dalam konteks informal Atau misalnya hanya boleh dilakukan dengan teman Atau dengan seseorang yang usianya lebih muda daripada kita Apabila konteksnya untuk guru Atau seseorang yang usianya lebih dewasa daripada kita Maka kita harus menggunakan yang would like to Contoh kalimat untuk expression keempat ini adalah Saya ingin mengundang Bu datang ke acara ulang tahun Empat ungkapan yang sudah saya jelaskan tadi adalah Ungkapan yang umum digunakan untuk menunjukkan sebuah niatan atau rencana Jadi, some expression yang sudah saya jelaskan Is the common expression Namun, masih ada beberapa ungkapan lagi yang bisa kalian gunakan For showing intentions and plans And this is another expression that you can use To show intentions and plans Nah, berikut ini adalah beberapa ungkapan lain Yang bisa kalian gunakan untuk menunjukkan sebuah niatan dan rencana The first one is I intend to The second is My intention is to The third I have the intention to The fourth I am about to The fifth I reckon I will The sixth I am determined to The seventh I am planning to Or I am planning on The eighth I am here to The ninth I am thinking of The tenth The tenth I hope to The last Is I mind For this expression I just focus on the seven expression There are I am planning to Or I am planning on Nah, pada ungkapan yang ketujuh Ada dua ungkapan Yang bisa kalian gunakan Yaitu I am planning to Atau I am planning on Nah, bedanya Apabila kalian menggunakan I am planning to Berarti kalian harus menambahkan Verb satu Atau kata kerja dasar Setelah kata to Nah, apabila kalian menggunakan I am planning on Berarti kalian harus menggunakan Verb ing Setelah kata on Untuk Untuk lebih memahami Silahkan Kalian perhatikan Contoh kalimat Dari ungkapan yang sudah saya sebutkan tadi Nah, berikut adalah Contoh-contoh Kalimat yang menggunakan Expression To showing intentions and plans Dari sebelas ungkapan tadi Silahkan kalian Pause videonya Untuk mencatat Contoh kalimat berikut Di buku kalian Selain Contoh kalimat Yang sudah saya berikan tadi Yaitu Contoh kalimat Tiap ungkapan I will give you The example of the dialogue Jadi, saya juga akan memberikan Contoh kalimat Yang ada dalam bentuk dialog Nah, berikut adalah Contoh dialog Yang menggunakan Ungkapan intentions and plans Bisa kalian Pause videonya Untuk membaca Dan memahami Di bagian mana Yang menggunakan Expression To showing intentions and plans Bisa kalian lihat Kalimat-kalimat Yang diberi Garis bawah Atau underline words Adalah kalimat Yang menggunakan Ungkapan Untuk Showing intentions and plans Oke For the last part Setelah kalian membaca Memahami Dan mendengarkan Beberapa penjelasan Dari saya Tentang materi Showing intentions and plans So Hear the assignment Tugas kalian adalah Make a dialogue script Showing intentions and plans In pair with one of classmates Then read the script Or perform it in the class Jadi tugas kalian Untuk materi tahap 8 adalah Membuat Teks dialog Secara berpasangan Dengan menggunakan Ungkapan intention and plans Yang sudah kalian pelajari Pada slide sebelumnya Nanti Pada pengumpulan tugas Kalian boleh membaca Dialog tersebut Atau Mempresentasikannya Dalam arti Mempresentasikan itu Kalian harus menghafal Dialognya Kepada guru kalian Nah Jadi nanti Ada dua cara Kalian boleh Membaca Atau Perform Dialog tersebut Langsung kepada guru kalian Ketika jadwal pengumpulan tugas So that's all About our material Today Apabila ada bagian Yang kurang begitu Dipahami Kalian juga bisa Mendownload modul Di www.s-m-k-t-u-r-e-n S-C-H Dot I-D So that's all About our material Today Apabila Masih ada bagian Yang kurang Kalian pahami Kalian bisa Menghubungi Guru kelas Masing-masing And don't forget To do your assignment See you next week And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax